Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap Salam dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 29 November 2021 Senin Pekan Advent Pertama Disusun oleh Frater Erens Ola SVD Dan dibawakan oleh Frater Aleksahatan SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Matius Bab 8 ayat 5 sampai 11 Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia Dan memohon kepadanya Tuhan, hambaku terbaring di rumah Karena sakit lumpuh Dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya Aku akan datang menyembuhkannya Tetapi perwira itu menjawab Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan Dan dibawaku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu Pergi Maka ia pergi Dan kepada seorang lagi Datang Maka ia datang Ataupun kepada hambaku Kerjakanlah ini Maka ia mengerjakannya Mendengar hal itu Heranlah Yesus Maka ia berkata kepada mereka Yang mengikutinya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah ku jumpai Pada seorang pun diantara Orang Israel Aku berkata Kepadamu Banyak orang Akan datang dari timur dan barat Dan duduk makan bersama dengan Abraham Isaac dan Yaakob Di dalam kerajaan surga Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Menjadi lebih pengasih Rendah hati Dan beriman Injil hari ini menampilkan seorang perwira Yang pengasih Rendah hati Dan beriman Karena itu Dalam renungan hari ini Kita sekalian diajak Untuk merefleksikan Tiga kebajikan hidup Sang perwira Dalam Injil Pertama Pengasih Sebagai seorang perwira Tentu ia memiliki prajurit dan hamba Hal ini Mengindikasikan bahwa Ia memiliki kuasa untuk memerintah Namun Di hadapan Yesus Ia justru mengakui ketidaklayakannya Menanggalkan status dan jabatannya Hanya untuk memohonkan kesembuhan bagi hambanya Inilah gambaran kasih yang mendalam perwira terhadap hambanya Relasinya dengan hambanya Bukan sebatas relasi formal Pemimpin hamba Melainkan relasi kekeluargaan Ia sampai pada pemahaman dan kesadaran tentang kemanusiaan Apapun status dan jabatan seseorang Dia adalah keluarga dalam kemanusiaan yang harus dikasihi dengan sepenuh hati Kedua Rendah hati Dengan jabatan sebagai seorang perwira Tentu ia layak untuk dibantu Jabatannya bisa menjadi tolak ukur untuk memperoleh kemudahan Namun Perwira ini justru membalikan pandangan umum tersebut Bahwa jabatan tidak mesti membuatnya tinggi diri Ia malah dengan rendah hati Mengakui ketidaklayakannya di hadapan Yesus Perwira ini Mengajarkan bahwa Setiap orang apapun jabatannya Perlu memiliki rasa tidak layak dalam dirinya Saat meminta pertolongan kepada orang lain Dan memohonkan sesuatu kepada Tuhan Merasa tidak layak Adalah salah satu cara Untuk menangkal kecenderungan menyombongkan diri Ketiga Beriman Perwira ini mengimani kuasa Yesus yang melampaui dirinya Di dalam imannya ini Serentak terkandung pengakuan akan kemahkuasaan Yesus Sebagai perwira Ia memiliki kuasa untuk memerintah bawahannya Hanya dengan mengatakan sesuatu Apalagi Yesus yang adalah anak Allah Tentu mampu melakukan mujizat penyembuhan Hanya dengan bersabda Kalau aku yang adalah seorang bawahan Bisa memberi perintah Dan perintah itu bisa terlaksana Apalagi engkau yang bukan seorang bawahan Ayat 9 Iman perwira ini Mendapat tanggapan dan pujian dari Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Iman sebesar ini Tidak pernah ku jumpai pada seorang pun Di antara orang Israel Ayat 10 Pada akhirnya Yesus memberikan kesembuhan bagi hambanya Hanya dengan bersabda dari jauh Pencinta sang sabda yang terkasih Sebagai orang katolik Kita patut meladani perwira tersebut Menanggalkan kecenderungan Menyembungkan diri karena jabatan yang tinggi Mengasihi dengan segenap hati Sesama yang menderita Apapun statusnya Dan mengakui kemahkuasaan Allah Yang mampu meringankan beban-beban hidup kita Iya Tuhan Semoga lewat teladan hidup perwira dalam Injil Kami mampu menjadi pribadi yang pengasih Rendah hati Dan penuh iman Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website seminari tinggi Santu Paulus Nedaleru Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sampai dengan Sabtu di www.seminariledaleru.org Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton